Kegiatan belajar mengajar di Meds Negeri Manggar, Belitung Timur, terpaksa dihentikan dulu menyusul terjadinya perusahaan oleh orang tak dikenal pada Minggu, 29 Oktober 2023. Diketahui, satu kelas di Meds Negeri Manggar dibakar hingga sebelah set meja kursinya hangus dan 17 kaca jendela pecah. Akibatnya, seluruh murid harus diliburkan dan belajar di rumah. Sedangkan guru-guru tetap datang meskipun hanya berada di luar pagar. Tidak ada yang boleh masuk kecuali petugas kepolisian. Hari ini, kegiatan belajar mengajar di setop dulu. Namun guru-guru tetap datang. Tapi hanya dari luar pagar, kata Kepala Mes Negeri Manggar, Suhardi, kepada Pos Belitung Titikko, Senin, 30 Oktober 2023. Peristiwa itu, tambahnya, diketahui saat penjaga kantin sekolah ingin menaruh dagangannya untuk jualan hari Senin. Saat tiba di sekolah, dia melihat ada kaca kelas di dekat kantin yang pecah. Setelah didekati, ternyata banyak yang pecah sehingga dia kaget dan langsung melaporkannya kepada pihak sekolah. Kemarin tahu jam 2 siang titik 00 WIB. Memang hari Minggu tidak ada kegiatan, jadi baru siang ketawanya. Sekolah kami tidak ada penjaga sekolah. CETV juga tidak ada, kata Suhardi. Setelah datang ke sekolah, lanjutnya, ternyata benar telah terjadi perusahaan sekolah yang pelakunya tidak diketahui. Lalu, dia langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek dan Polres. Malam sekitar pukul 8 malam titik 00 WIB, kata Suhardi. Pihak kepolisian sudah datang ke lokasi dan melakukan olah TKP serta pemasangan garis polisi. Dia berharap elaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, merusak fasilitas pendidik.